Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Bang Dandilakson, luar biasa. Karena apa? Kalianlah, termasuk sama produser juga ya, kalianlah yang membuat ricuh negara ini, masyarakat. Jadi nanti kalau gara-gara film ini, masyarakat ricuh, kalian berlima lah yang bertanggung jawaban. Cerdas, simak tanggapan Yusil tentang film Dirtifot. Assalamualaikum, saya Yusil Eliza Mahendra. Saya sudah menyimak dengan bersama tayangan film melalui channel Youtube yang berjudul Dirtifot yang lagi viral dan banyak disimak oleh berbagai lapisan masyarakat kita. Saya kira tayangan film ini menarik karena disiarkan beberapa hari menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Dan karena itu beragam pendapat, komentar yang memberikan tanggapan terhadap film ini. Dan terima kasih saya pada kesempatan ini juga dimintakan untuk memberikan satu tanggapan terhadap film ini. Dan saya sebenarnya tidak hanya menyimak film ini, tapi juga menyimak tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para pengabat yang lain. Bahkan saya mengatakan, ya ini Dirtifot, tapi bisa juga versus Dirtifot Peganda. Jadi satu judul film yang mengatakan ada pemilihan umum yang kotor, tapi bisa juga film ini adalah sebuah propaganda yang kotor terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin berada pada posisi yang berseberangan dari pihak yang membuat film ini. Saya, sepanjang hidup saya berapa kali juga terlibat dalam proses pembuatan film, baik itu film dokumenter maupun film action maupun film serial untuk televisi maupun film tayangan layar lebar. Memang saya melihat ini sebenarnya adalah, tidak bisa sih dibilang ini film dokumenter, ya karena memang menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audiovisual, dan kemudian tiga pakar, yaitu Pak General Arifin Muhtar, kemudian Pak Firiam Syari dan Ibu Biftri Susanti mengomentari, mengulas tayangan-tayangan itu dan memberikan satu pendapat. Pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, bisa juga pendapat yang mengkritisi pekembangan yang terjadi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang sekarang ini, maupun juga satu pendapat tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 sekarang ini, atau juga bisa merupakan satu edukasi sebenarnya terhadap masyarakat agar lebih kritis dan lebih berhati-hati dan berharap pemilu itu jauh dari kecurangan dan praktek-praktek kotor. Sebenarnya film ini diawali oleh suatu tayangan munculnya Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Riana tentang anak-anaknya yang apakah akan turun ke politik atau tidak. Kalau saya melihat itu sebenarnya normal saja, bisa juga kita menganggap bahwa ini inkonsistensi dari Pak Jokowi terhadap anak-anaknya, tapi bisa juga kita katakan ya politik itu dinamis mungkin pada satu ketika beliau mengatakan anak-anaknya belum tertarik pada politik, ya lebih tertarik pada dunia usaha dan sebagainya tapi pekembangan selanjutnya bisa saja bahwa dia berubah dan kemudian menjadi tertarik untuk masuk ke dalam arena politik seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian memang berbagai isu diangkat dalam film ini antara lain ketidaknetralan dari para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu dan walaupun itu tidak hanya spesifik ditujukan kepada salah satu pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumi Raka, tapi juga ya walaupun porsinya lebih besar kepada beliau ini dibandingkan kepada misalnya proporsi dari apa yang ditayangkan dari misalnya pasangan Pak Ganjar Prano dan Pak Mahfud MD bahkan lebih sedikit sekali tayangan-tayangan itu yang dikaitkan dengan Pak Nis dan Pak Muhammad Iskandar sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sebenarnya siapa sponsornya, membawa pesan siapa, membawa pesan nomor tertentu, pasor nomor tertentu atau tidak. Tapi lepas daripada itu memang kalau ada anggapan bahwa kecurangan lebih potensial dilakukan oleh Pak pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran itu mungkin saja oleh karena pertama ya Pak Gibran itu anak Presiden, Pak Prabowo itu pejabat yang sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian keterlibatan dari para menteri dan para pejabat yang lain dalam mendukung proses kampanye ini sehingga dipertanyakan apakah mereka mendapat cuti atau tidak ya memang tidak selalu orang yang hadir dalam kampanye itu terus mengumumkan oh saya cuti loh hari ini kan gak mungkin begitu dan saya yakin bahwa mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya telah melakukan apa yang seharusnya baik itu dilakukan dari kubu Pak Prabowo Subianto ya para menteri yang ikut berkampanye untuk kepentingan beliau maupun juga para menteri yang berkampanye untuk kepentingannya Pak Ganjar Prano dan Pak Mahfud ya tapi kalau Pak Anies ya ada juga beberapa pejabat yang ikut walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang ikut kampanye Pak Prabowo dan Pak Ganjar Prano Klarifikasi penting dari Ketua TKN Pertama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini yang dimana musuhnya adalah masa-masa tenang tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak ini WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang musuhnya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar berita-berita kebohongan seperti itu kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya saya tidak pernah mengenal Bu Koni kemudian saya dikontak oleh Ketua TN Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya saya tanya untuk apa untuk dua hal satu ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Ibran dan juga ada aspirasi pribadi beliau saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa kemudian oleh Ketua TN Media Mas Angga datang ke kantor saya itu bulan November akhir bulan November akhir datang ke kantor kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN ingin bergabung ya tentunya saya menyambut baik tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya Pak Jokowi tapi terutama Mas Gibran dan banyak yang diuncapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan disini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran dan kemudian ini kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung yaudah Ibu deklarasi saja kemudian bekerja yang baik untuk tim kami beliau ini bingung dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran dia bilang gini deh saya liburan ke Eropa dulu satu dua minggu ini liburan satu dua minggu ini kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi akan join gabung lah dia bilang tapi saya mesti mikirin alasannya nih exitnya beliau bilang lebih tepat exitnya alasannya karena selama ini saya kan udah ngejelekin biar kelihatan bagus alasan saya ya Ibu pikirkan saja silahkan saya bilang gitu dia bilang oke dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran